Hai jumpa lagi di diri channel kali ini regional akan menuju salah satu pulau yang ada di kecamatan sepekan yaitu pulau sepangkur besar di kita masih posisi ada di kecamatan sepekan jadi sebentar lagi kita akan pergi menuju pelabuhan yang biasa dipakai oleh para masyarakat yang ada di kepulauan sepekan ini itu menggunakan namanya kodong-kodongnya Oke sebentar konon katanya taksiannya namanya kata orang masyarakat yang ada di kepulauan itu taksian lintas laut tentunya menggunakan kapal tapi mereka semua umumnya masyarakat yang ada di kepulauan itu mengatakan taksian padahal kapal guys jadi kalau teman-teman penasaran dengan video ini silahkan tonton sampai selesai ya dan jangan lupa di like komennya supaya sebentar kita di taksian tidak merasa lapar mungkin membutuhkan waktu mungkin kurang lebih satu jam guys bismillah dulu makan kita makan saja saya cukupnya Alhamdulillah kita sudah sudah makan selalu menunggu odong-odong sebentar lagi kita akan berangkat ya kita habis makan seperti biasa kita harus merokok dululah maaf kita harus merokok dulu tuh habis makan merokok itu lupa-lupa segalanya udah penyesat yang diingat betul orang jauh odong-odongnya sudah ada di depan kita harus segera naik odong-odong kita sudah mau memasuki area pantai karakomobes inilah salah satu wisata yang ada satu-satunya di bulau kejamatan sepegan katanya tempat ini ramai ketika di sore hari banyak baru banyak pengunjung sekedar informasi ternyata kita ini satu satu putaran baru sampai di tujuan di pelabuhan penyeberangan kapal jadi kondisi saat ini kita sudah memasuki area kampung kota ya mungkin kota satu tuh satu jam kota satu jam oke ternyata ini kota satu guys jadi seperti teman-teman lihat di video ini seperti inilah situasi dan kondisi rumah penduduk yang ada di pulau kejamatan sepegan ini ada yang mengatakan ini adalah kota kecil ya kok ternyata kita sudah memasuki kantor kantor camat ini kantor kecamatan guys oh ternyata ini masih kota kota satu jam kota satu ya jam kita bertiga dengan ada azam mamaknya azam jadi kepada teman-teman silahkan di luar like comment dan subscribe kita sudah memasuki kota dua ya jadi sepertinya hampir hampir penuh ini penumpang kodong-kodongnya bro oke kita masih di kota dua guys ya oke kita masih di kota dua guys ya ini lucu ini guys para penumpang kampungnya sendiri aku nggak tahu ya bingung apalagi di rayuris jenak lebih bingung lagi ini area kampung mandar ya sepertinya mungkin bahasanya juga bahasa mandar guys karena kampungnya saja kampung mandar ya nggak aku juga oh cuma kampungnya bu ya oh ternyata bro cuma kampungnya saja yang namanya mandar ya bahasanya tetap bahasa baju itu bahasa capekan ya ada tambahan penumpang lagi guys sudah bulu oke sepertinya sudah cukup ya penumpangnya tidak ada tempat duduk lagi oke bro kali ini kita sudah memasuki kampung gaas ya ini namanya kampung gaas jadi kondisi kita kalau lagi di sini seperti teman-teman lihat kita harus bantu senggol-senggol ya karena di pulau capekan seperti teman-teman lihat ya padahal wajar saja ketika pulau capekan ini dikatakan salah satu kota terkecil di antara pulau-pulau yang ada di kecamatan kesapakan kabupaten sumenak provinsi jawa tim ini selamat menikmati kejadian yang jatuh � Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi seperti teman-teman lihat Kondisi toko-toko Penjual-penjual baju Di sekitaran pelabuhan Khusus taksian ini Ya seperti teman-teman lihat Memang padat Sekalipun pulau nya itu kecil Tapi penduduk Dan ini Sekedar informasi adalah pulau Sentral penjualan Baik kebutuhan pokok Maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain Oke Kita masuk di Gerbang pelabuhan Kita mau menuju taksian Kita mau tanya-tanya dulu Taksian khusus Panggur besar itu dimana Seperti teman-teman lihat Seperti teman-teman lihat Kondisi pelabuhan Yang paling tua Paling tua di pulau Sepertan Ini banyak orang yang jual-jual Ini adalah tempat Pelabuhan Semua pulau yang Ada di Kejamatan Sepertan Disana taksian Saibus Ada sahur Saibus Oh disana guys Disana ada teman Oke kita lanjut Saibus Terus naik Oke Banyak Banyak kapal Di pelabuhan ini Tentunya ini tujuan Seluruh pulau-pulau Yang ada di Kecamatan Sapa kan Kabupaten Semana Provinsi Jawa Timur Jadi kalau kita Ingin ke pulau-pulau Tentunya kita harus Mencari taksian itu Di pelabuhan Terdua Yaitu Pelabuhan Khusus taksian-taksian Antar pulau Seperti teman-teman lihat Kondisi di pelabuhan Terdua ini Memang sangat padat Karena Masyarakat di kepulauan Tempat mereka belanja Baik itu Bahan baku Bahan Bahan pokok Semuanya itu Di pulau Sapa kan Atau kota kecil Oke Jadi kalau teman-teman Suka dengan video ini Jangan lupa Like Comment And Subscribe Oke teman-teman Ini Pak Kapten Sudah sibuk Sebentar lagi Kita akan menuju Pelabuhan Sepangkur Island The best Semoga kita selamat Sampai tujuan Oke let's go Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton